selamat menikmati yang sering menghalangi kerja kita yang sering membuat kita males sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal maksimal jadi ada di catatan saya beberapa hal ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentuan diri dan pemahaman diri ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita kita lihat ya halangannya apa saja halangan yang pertama adalah ini yang paling sering kita lakukan yaitu negative thinking nah ya solusinya berarti kebalikannya positive thinking positive thinking dan negative thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya tapi hubungannya dengan persepsi kita pandangan kita terhadap sesuatu kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita kalau kita negative thinking ya kita dapatnya yang negatif kalau kita positive thinking ya kita dapatnya yang positif banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking menurut saya kalau melakukan itu pasti gagal menurut saya kalau berteman dengan dia pasti tersakiti menurut saya kalau kerja disitu pasti nanti sengsara dan lain sebagainya menurut saya kalau saya nulis-nulis mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya sudah banyak yang nulis tentang ini menurut saya kalau saya nanti coba membuka usaha mesti rugi mesti sepi wong saingannya sudah luar biasa ini namanya negative thinking jadi ada satu kalimat yang saya suka ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi konfusianisme jadi kalimatnya begini jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman engkau akan mendapat berkah teman bila engkau menganggapnya guru engkau akan mendapat berkah guru begitu juga sebaliknya bila engkau memberi cap jelek kotor hina maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama jadi pikiran kita tanggapan kita itu nanti menentukan apa yang kita peroleh kalau teman-teman menganggap misalnya teman-teman ada teman ini sebenarnya teman biasa sih mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja kalau kita menganggap dia hanya teman ya manfaat pertemanan yang kita dapat tapi kalau saya anggap dia dia tidak sekedar teman bagi saya dia guru yang semula posisinya hanya teman kemudian kita anggap ini dia juga guru itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan mungkin pelajaran-pelajaran mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia itu kan ketika kita dekat dengan dia itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar saya belajar ini saya belajar itu beda kalau seperti sebelumnya kita anggap dia dia ini teman saja ya kita mendapat manfaat cuma manfaat pertemanan saja ini yang tadi ya saya maksud berhubungan dengan positive thinking negative thinking kalau kita berpikir negatif yuk hal-hal negatif yang kita dapat kalau kita berpikir positif hal-hal positif yang kita panen berhadapan dengan apapun menurut saya orang itu mulutnya rusak maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek misalnya ya ketika berarti apa kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja kita melupakan mungkin jangan-jangan dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai kacamata yang negatif nah ini bapak ini menurut saya guru saya tapi sekaligus bagi saya orang tua saya itu kan dari satu orang kita bisa dapat dua manfaat tapi misalnya begini kamu itu sebenarnya temanku tapi bagiku sekarang kau adalah musuh pandangan kita bahwa dia ini musuh itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia kemudian jadi hati-hati tidak mau dekat kemudian waspada kalau dia mau apa-apa kita curigai dulu dan lain sebagainya jadi perspektif kita pandangan kita itu menentukan dalam kerja juga begitu pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang maka kalau bisa mari mengembangkan pikiran yang positif positif jangan negatif thinking nah yang kedua yang sering menghalangi kita untuk kreatif produktif dalam kerja adalah ego jadi ego itu sudah apalagi ego dengan definisi sakar PDW kita hanya mencari nyaman kita saja enak kita saja asik kita saja kita tidak mau lepas banyak energi kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga banyak daya dan macam-macam kita kemudian sensitif kalau dikritik orang kita ini namanya ego kita merasa paling benar sendiri kita merasa yang paling bisa segalanya dan lain sebagainya ini namanya ego orang yang egonya tinggi ini biasanya sulit kalau dikritik ya ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman termasuk yang pekan atau sensitif tidak sensibah peran tidak kalau dikritik biasanya yang terlalu baper itu menetapkan egonya agak terlalu tinggi makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya ingin menjatuhkan dirinya nah berarti apa saat kita bekerja ya kita pinter-pinter kita untuk merejus mengurangi ego membuka diri siap dikritik biar kita lebih baik siap belajar untuk jadi lebih baik ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri kalau ada orang ngeritik ya sadari saja bahwa ya saya ini manusia memang tidak selalu benar kadang-kadang alpa kadang-kadang hilaf kadang-kadang keliru dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas yang mungkin menurut dia harus diperbaiki jadi terima kasih saya dikritik jadi yang dikritik itu yang diserang itu sebenarnya bukan saya tapi bagian tertentu dari diriku mungkin pikiranku mungkin berilakuku ketika aku begitu mungkin saat aku melakukan ini ini membuat kita lebih nyaman jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus menerus kalau ego kita tinggi dalam kerja biasanya sulit maju kita merasa sudah jadi orang penting jadi orang besar ternyata tidak karena kita tidak mau noleh kiri kanan kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita baik nah yang ketiga agar kerja semakin optimal penting bagi kita untuk belajar terus menerus terhadap apapun tentang apapun jadikan segala sesuatu segala peristiwa segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat ayat itu kan sesuatu yang kita baca kita pahami dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita jadi kita mengambil iktibar kita mengambil pelajaran dari apa saja termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita atau dari orang-orang yang memusuhi kita merusak kita menyulitkan kita saya saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting yang membuat kita berkembang jadi lebih baik yang mengasah kemampuan kita yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita memusuhi kita dari segala sesuatu ini persis kalimat yang sering kita pakai mengambil hikmah dari apapun ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif tidak lagi macet mandek dan males nah yang keempat adalah move on moving forward ayo maju terus jangan menyerah jangan merasa sudah selesai atau jangan merasa terlalu cepat puas masih ada banyak manfaat masalahat kreasi produktivitas yang bisa kita hasilkan moving forward moving forward ini yuk maju terus tidak mandek di satu titik saya membayangkan kayak anak-anak kita adik-adik kita kalau main game itu kalau kita main game itu kan misalnya main game di satu level itu kan kita mati-matian segala daya segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu begitu menang di satu level ini kita akan gembira seneng tapi naik level sekarang bukan berarti perjuangan selesai kita lanjut ke level yang lebih tinggi tidak usah mikir lagi musuh-musuh di babak selanjutnya di babak yang tadi di level tadi kita kan gembira menang di level satu misalnya kan tidak terus-terusan ya sudah kalau sekarang level dua yang kita pikir sekarang level duanya musuh di level dua yang sudah kalah ya sudah yang sudah kita taklukkan ya sudah sekarang saatnya kita meng-upgrade diri kita naik ke level dua kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level satu ya sudah tidak usah naik ke level dua nanti ada kesulitan lagi sudah satu ini aja yang penting aku sudah menang disini ini nanti kerja yang tidak berdaya islah tadi berdaya meningkatkan kualitas diri merasa sudah selesai disitu nah mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik ayo kita ya kita taklukkan hari ini saat ini situasi ini nanti kalau sudah unggul saatnya kita naik naik level biar kita semakin berkembang semakin baik semakin baik semakin gaya produktivitas kita tambah meningkat tambah meningkat teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak hp itu apakah hp-hp merek apapun apalagi hp-hp china samsung xiaomi dan lain itu kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya jadi tidak mandek di satu gaya di satu versi saja di satu tantangan saja tapi terus memikirkan inovasi baru tantangan baru ini yang saya sebut moving forward maju terus yuk maju terus jangan berhenti kita hidup ini dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya terus begitu nah kalau kita punya mental seperti ini ya apapun halangan dalam kerja itu rasanya kecil kalau kita punya positive thinking ego yang tidak terlalu tinggi kemampuan untuk belajar terus menerus membaca terus menerus ayat ayat fenomena fenomena untuk membuat diri kita lebih baik dan yang terakhir kesiapan untuk terus maju terus bergembang tidak berhenti nah ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul yang aktif yang produktif memberi manfaat dan masalah oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bissoab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati